Pusirsa Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo menyetujui anggaran perluasan jalan di depan markas besar TNI Cilangkap yang diajukan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko. Perluasan jalan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sebesar 60,7 miliar rupiah. Jokowi menyetujui perluasan jalan di Cilangkap setelah sebelumnya Jenderal Muldoko mengeluhkan akses jalan dari tol menuju Mabes TNI di Cilangkap sempit dan kurang teratur. Rencananya jalan akses menuju Mabes TNI akan dibenahi sepanjang 1,3 km dan dilebarkan sebesar 13 meter. Sebelumnya Jokowi juga diminta untuk melobi warga yang menempati lahan secara ilegal di sekitar Mabes TNI Cilangkap guna perluasan jalan akses menuju Mabes TNI. Saya menerima informasi dari Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan, dukungan anggaran sudah disetujui dan tinggal direalisasikan di lapangan. Pak Gubernur telah memerintahkan stafnya tadi untuk berdasarkan dengan kami untuk segera membebaskan lahan dan pembangunannya. Kira-kira seperti itu. Anggarannya kira-kira 60,7 miliar untuk pembebasan tanah, untuk pekerjaan pembuatan jalan. Kira-kira 60,7 miliar untuk pembebasan tanah, untuk pembebasan tanah.